Masyarakat di Kecamatan Seputiraman, Lampung, Tengah mengeluhkan kualitas perbaikan jalan dengan skema rigit beton senilai 14 miliar rupiah. Proyek yang menggunakan dana alokasi khusus Kementerian PUPR tahun 2023 itu mengalami kerusakan di beberapa badan jalan. Jalan Kabupaten Penghubung Kecamatan Seputiraman menuju Seputimataram itu baru selesai dibangun beberapa bulan lalu. Namun pada sejumlah ruas tampak material konstruksi jalan mengelupas dan berlubang sehingga menimbulkan debu saat dilintasi kendaraan. Dari informasi yang dihimpun, proyek rigit beton ini dikerjakan oleh kerabat bupati. Jalan yang memiliki panjang sekitar 3 km menghubungkan kecamatan Seputiraman dan Seputimataram itu mulai dikerjakan pada tahun 2023 lalu. Kemudian selesai pada bulan Februari 2024. Mereka mengelupas dan berlubang sehingga menimbulkan debu yang mengganggu pengendara dan warga sekitar. Sudah ada yang terkepas mungkin Pak ya? Mendekati terkepas yang 500 meter. Pelaksanaan itu mulai 2023 di bulan September. Pelaksanaan awal sampai finish itu ada perpanjangan-perpanjangan sampai di Februari 2024. Itu melihat pelang yang di terterakan awalnya itu Rp14 miliar. Panjang, tadinya kan hotmate. Program pertama itu hotmate. Tapi karena kampung kami terlintasi mobil pasir sehingga menjadi cotoran sepanjang 30 kurang 150 meter dengan lebar 6 meter. Untuk informasi yang mengerjakan katanya orang terdekat Bupati ya Pak, benar kan Pak? Yang kami terima infonya itu iya. Siapanya Bupati Pak? Kepornaan atau apanya gitu ya. Hingga saat ini Dinas Bindamarga Kabupaten Lampung Tengah belum dapat memberikan penjelasan saat dimintai keterangan perihal pembangunan dan kerusakan jalan tersebut. Dari Lampung Tengah, Redaksi Saburai TV melaporkan.